Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Hari ini kita mulai lagi pembelajaran PAI BP ya Sebelum memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu ya Jangan lupa basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Waz'alni minasolihin Ya Tuhanku Tambahkanlah ilmu kepada aku Dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh Amin Allahumma amin Anak-anakku yang soleh dan soleha Hari ini kita akan mempelajari Kompetensi dasar Sebagai berikut 3.10 Memahami Makna bersyukur Pemaaf Jujur Dan percaya diri 4.10 Mencontohkan Perlaku bersyukur Pemaaf Jujur Dan percaya diri Untuk tujuan pembelajarannya Dari tema Jujur ini adalah 1. Kamu bisa memahami makna bersyukur Pemaaf Jujur Dan percaya diri 2. Kamu bisa mencontohkan perilaku bersyukur Pemaaf Jujur Dan percaya diri 3. Kamu terbiasa bersyukur Pemaaf Jujur Dan percaya diri Anak-anak yang soleh dan soleha Hari ini kita akan belajar tentang Jujur Sikap jujur Harus kita biasakan sejak kita kecil Jujur adalah Berbuat dan berkata yang sebenarnya Sesuai dengan kenyataan Kita harus jujur dalam Satu perkataan Dan dua perbuatan Karena Kejujuran Karena kejujurannya Nabi Muhammad SAW Mendapatkan gelar Al-Amin Al-Amin Itu artinya Dapat dipercaya Anak yang jujur Akan mendapatkan banyak manfaat Di antaranya Satu Disukai banyak teman Dua Dipercaya oleh banyak orang Tiga Dicintai Allah dan Rasulullah Empat Disayang orang tua Guru Dan semua orang Anak-anak yang Bapak banggakan Lawan dari Sikap jujur Adalah Bohong Kita berkata Dan berbuat jujur Karena Allah selalu mengawasi kita Sekali Saja kita berbohong Maka kita akan melakukan Kebohongan-kebohongan yang lain Jadi Jujur itu lebih baik Dan menjadi Anak yang jujur itu Hebat Contoh perbuatan jujur Di antaranya Satu Tidak mencontek Dua Mengembalikan barang yang kita temukan Tiga Mengakui kesalahan Empat Tidak berbuat Curang Dan Masih banyak lagi Anak-anak yang Solih dan soleha Demikian Pembelajaran PAI BP Pada hari ini Sampai jumpa lagi Di pembelajaran Agama Islam berikutnya Kita tutup Pembelajaran pada hari ini Dengan membaca doa setelah Belajar Dan Hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan kita Akhiri Pembelajaran pada hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton